Intro Acara ini didukung oleh Desa Faye Cashless-nya kerabat desa Indonesia Sebuah aplikasi pembayaran online Di Desa Faye kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa Untuk aplikasi Desa Faye segera Mbak apakah bisa menjelaskan sedikit mengenai sejarah atau asal-muasalnya Dari kata Bineka Tunggal Ika yang biasa kita dengar Tetapi bagaimana terhadap anak-anak muda Dan persepsi psikologis apa tentang konsep Bineka Tunggal Ika itu sendiri Jadi Bineka Tunggal Ika ini juga salah satu kearifan yang ini berangkat dari Sejarah panjang Indonesia Kita tahu dari zaman empu-empu Empu Tantular itu sudah mulai membicarakan tentang ini Karena Indonesia ini kepulauan Kalau negara kepulauan sudah pasti setiap pulau itu akan punya tradisi yang berkembang sendiri Tanpa terlalu terpengaruh oleh tempat lain Karena dia kan satu pulau Orang untuk menuju ke situ susah Nah asal-muasalnya sebetulnya dari sana Berbeda-beda tetapi kemudian dipersatukan oleh sebuah ikatan Ikatan apa ya Ikatan Kalau sekarang kita menyebutnya ikatan kebangsaan Kalau dulu ya ikatan apa Ikatan primordial Begitulah itu karena kalau dulu itu dengan kerajaan Begitu Nah ini yang kemudian diangkat Kemudian dipilih oleh para pendiri bangsa kita untuk menjadi slogan kita Apa namanya Bineka Tunggal Ika atau Berbeda tetapi tetap satu jua Kalau dalam bahasa Gus Dur Gus Dur itu menyampaikannya begini Yang beda Jangan disama-sama kan Yang sama Jangan dibedakan Gitu Jadi ada yang beda diantara kita Dan itu perlu tetap berbeda Kita perlu justru untuk saling memperkaya satu sama lain Dengan perbedaan itu Lalu kemudian yang kedua Ada yang sama diantara kita Yang sama itu ya Itulah yang akan mengikat kita Jangan kemudian itu dilupakan Terus kita memusuhi Saling memusuhi Karena kamu kan beda dengan saya Gitu Acara ini didukung oleh Desa Faye Cashlessnya kerabat desa Indonesia Sebuah aplikasi pembayaran online Di Desa Faye Kita akan mendapatkan update berita desa Dari TV Desa Untuk aplikasi Desa Faye Segera Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!